Assalamualaikum semuanya Olos ayam suwir Ini tuh modal cuma 8500 Cocok banget buat temen-temen yang mau jualan Ini tuh resep simple dan gampang banget Rasanya enak dijamin lagi Buat temen-temen yang penasaran Sebelum nonton jangan lupa subscribe ya Yang udah subscribe yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin penggorengan Aku bakalan panasin minyak goreng dulu ya temen-temen ya Ini sengaja disini tuh minyak gorengnya aku pake banyak Karena nanti juga bakalan aku buat goreng lagi temen-temen Disini aku bakalan masukin 100 gram ayam fillet Ini tuh ayam yang di fillet Aku goreng aja temen-temen sampai dia tuh mateng Ini aku sengaja motongnya agak tipis-tipis gitu Biar dia tuh cepet matengnya gitu loh temen-temen Ini kita goreng seperti biasa aja Pokoknya sampai dia tuh kering gitu loh temen-temen Ini sorry banget sebelum minyaknya panas Aku udah masukin ayamnya Karena emang ya seperti biasa Aku tuh orangnya gak sabaran gitu ya Pokoknya jangan ditiru Tunggu sampai minyaknya panas Baru kita masukin ayamnya dulu ya temen-temen ya Ini untuk ayamnya jangan lupa Sambil terus dibalik-balik gitu Biar matengnya merata temen-temen Ini kalau menurut kalian ayamnya udah mateng Dan warnanya udah kuning keemasan seperti ini Boleh banget kuning kecoklatan ya Ini kita langsung aja angkat dan dinginkan Kalau udah dingin kita langsung aja suwir Ini untuk suwirnya boleh manual Boleh di chopper ya Cuman karena dia tuh masih panas banget Aku bakalan buat kulit arosnya dulu ya Disini aku udah siapin timbangan Aku bakalan timbang tepung tapioca Ini untuk tepung tapioca nya Kurang lebih aku pakai 150 gram ya Jadi kalian bisa lihat di video Aku timbangnya kurang lebih Segitu Ini kalau temen-temen gak punya timbangan Kalian bisa banget ya temen-temen ya Pakai rekomendasi yang aku pakai Ini timbangan tuh cocok banget dipakai sehari-hari Simple dan harganya juga murah Lanjut Aku bakalan timbang tepung terigu ya Tapioca nya udah Kita langsung aja masukin tepung terigu Kurang lebih 100 gram Kalau temen-temen butuh banget Sama timbangannya Untuk rekomendasi produknya Langsung aja cek di deskripsi ya Aku udah tulisin lengkap disitu Langsung aja di klik temen-temen Nanti bakalan muncul timbangannya Ini aku udah selesai Nimbang-nimbang tepungnya Aku bakalan tambahin perasa Satu bungkus roiko Ini aku pakai roiko ayam ya Ini kita aduk aja adonannya Disini tuh aku lupa ngasih garam temen-temen Kalau temen-temen pakai roikonya satu bungkus Untuk garamnya jangan terlalu banyak-banyak ya temen-temen ya Kurang lebih disini aku bakalan tambahin garamnya tuh Cuman seujung sendok teh aja temen-temen Kalian bisa lihat sendiri Ini setelah garamnya masuk Kita aduk lagi Jangan lupa sambil panasin air ya temen-temen ya Ini aku sambil panasin air Kita langsung aja Siram air panasnya tuh kayak Langsung gitu loh temen-temen Jadi keadaan airnya tuh baru banget Mati kompornya langsung aja kita siramin gitu Biar adonannya tuh bener-bener mateng gitu Kalian bisa lihat di video ya Caranya aku tuh kayak gitu temen-temen Jadi biar si tapioca nya itu mateng Aku masukin air panasnya tuh pertama kali tuh banyak gitu loh Setelah itu selanjutnya Kalau kita mau ditambahin atau refill air Kayak kurang air nih adonannya Itu cukup pakai air anget aja gak masalah Pokoknya yang paling penting Kuncinya tuh di awal Di awal itu kalau kita airnya udah salah Adonannya bisa gagal temen-temen Ini kita tambahin airnya tuh sedikit-sedikit aja Kalau temen-temen butuh Tekaran air yang dipakai gitu Kurang lebih 150 ml ya temen-temen ya Cuman karena aku tadi tuh males banget Kayak nim banget Atau nakar gitu kan Jadi aku pakai resep kira-kira aja untuk airnya Jadi disiram-siram aja secukupnya Kalau menurut kalian Ini tuh adonannya udah mulai anget gitu Kita langsung aja Ngaduknya pakai tangan ya temen-temen ya Sambil diperhatiin teksturnya Dia tuh masih kering atau udah basah Kalau masih kering boleh banget ditambahin airnya Dan ini aku uleninya pakai tangan Karena dia tuh udah anget temen-temen Ini adonannya udah kalis Kalian bisa lihat di video ya Bentukannya kayak keli gitu Kalau menurut kalian adonannya masih keras banget Boleh banget ditambahin air ya Cuman menurut aku ini udah Kita pinggirin dulu adonannya Kita suwir dulu ayamnya ya Disini untuk suwirnya aku pakai garbu aja Tapi kalau temen-temen pengen cepet Ini boleh banget dicoper Cuman menurut aku dicoper itu Malus nyucinya gitu loh temen-temen Jadi yaudah loh ya Kita suwir manual aja Kurang lebih seperti ini Kalian bisa lihat di video ya Aku suwirnya pakai garbu aja Itu menurut aku juga lumayan cepet Ini teksturnya kurang lebih seperti ini ya temen-temen ya Kalau udah disini aku udah siapin bumbu balado Aku tuh nyari yang simple-simple aja Sebenernya temen-temen Jadi bumbunya aku gak bakalan aneh-aneh Aku bakalan pakai balado aja kurang lebih Satu sampai dua sendok makan Tergantung kalian aja temen-temen Kalian mau pakai seberapa Terserah kalian ya Kalau menurut kalian baladonya kurang ya Boleh ditambahin Kalau menurut kalian cukup ya boleh Ya udah aja gitu Kalau menurut kalian Ayam suwir kalian itu masih sedikit basah Ini boleh banget digoreng lagi ya Cuman menurut aku Ayam suwir aku tuh udah kering gitu temen-temen Jadi gak perlu aku goreng lagi ya Tapi kalau masih basah banget boleh dimasak ulang ya Biar dia tuh gak terlalu bau amis Kurang lebih kayak gini aja Ini udah cukup ya temen-temen ya Kalau udah seperti ini kita langsung aja bentuk olosnya Untuk adonannya tadi Jangan lupa ditutup ya temen-temen ya Biar dia tuh gak kering kerontang gitu Biar adonannya tuh tetep lembut gitu loh temen-temen Ini aku bakalan ambil secukupnya Atau secubit aja Setelah itu kita langsung aja kasih isian Secukupnya aja temen-temen Isiannya jangan terlalu banyak-banyak Menurut aku sedikit aja Nanti pas digigit tuh kayak penuh gitu loh Kurang lebih hasilnya sepertinya aja ya Kalau kalian pengen ukurannya tuh sama Kalian jangan lupa siapin takaran Seperti yang aku punya ya Disini untuk tepung tapeokanya Atau kulit olosnya Ini tuh aku takar kurang lebih 75 mili temen-temen Ini aku pake sendok takar gitu Kalau temen-temen gak punya sendok takar Dan butuh rekomendasi sendok takar Kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi ya Ini tuh harganya cuma 2000 atau 1800 gitu loh temen-temen Udah dapet semuanya ini Murah banget Jadi kalau kalian pengen simple seperti yang aku punya Boleh ditimbang satu persatu atau ditakar pakai takaran sendok seperti ini Ini gampang banget ya cara nakarnya Kalian bisa langsung aja liat di video Ini kita langsung aja Siap bentuk ya Selesai ditakar-takar kayak gitu Kita langsung aja bentuk Seperti biasa aja temen-temen Kita pipihin Setelah itu kita kasih isian sesuai selera kalian Disini aku pake Ayam suwir Beberapa tahun yang lalu temen-temen Aku pernah buat yang isian sayur Kalian bisa langsung aja tonton Kalau temen-temen mau versi sayurnya Dan Kalau udah selesai dibentuk-bentuk semuanya Ini dia Kita langsung aja goreng pake minyak dingin ya Jadi kalau temen-temen takut pake minyak hangat Bisa pake minyak dingin Seperti yang aku punya Jadi Dimasukin dulu temen-temen Nolosnya Baru kita hidupin apinya Ini aku ngegorengnya Pake bekas gorengan ayam tadi ya temen-temen ya Jadi agak sedikit kotor Sorry banget Tapi ya Ini minyaknya masih layak pake banget ya Kalian bisa liat di video Ini warnanya masih kuning ya Kita masak Seperti biasa pake api sedang Kita tunggu Sampai dia tuh Keras gitu loh temen-temen Bagian luarnya Jadi kalau temen-temen takut Dia tuh meledak-meledak Ya caranya seperti yang aku punya Aku udah jelasin tadi ya Pake minyak dingin temen-temen Digorengnya Setelah itu kita hidupin apinya Kita tunggu sampai dia tuh mengeras Baru kita aduk seperti ini Jangan masih lembek Kita aduk temen-temen Bisa hancur olosnya kita Karena tadi tuh Aku ngebentuk olosnya Kurang mulus gitu loh temen-temen Jadi kayak kurang lembut gitu Hasilnya tuh pecah-pecah Kalian bisa lihat sendiri Kalau kalian masak ini Ngebulitnya tuh bener-bener Kayak harus dirapetin gitu Temen-temen biar gak pecah-pecah Seperti yang aku punya Tapi walaupun pecah-pecah kayak gini tuh Ini rasanya juga masih enak banget kok temen-temen Dan kurang lebih Hasilnya seperti ini ya Kalian bisa lihat sendiri Ini aku udah goreng Semuanya Hasilnya 8500 tuh Jadinya sebanyak gini temen-temen tuh Ini sengaja tadi tuh Aku buatnya kecil-kecil gitu Biar Satu hab gitu temen-temen Tapi berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh enak banget Simple dan gampang banget Bisa dipraktekin di rumah Ini biar lebih joss lagi Aku bakal tambahin balado ya temen-temen Ya padahal ini rasanya udah gurih gitu Cuman menurut aku Kalau gak pake balado lebih gitu Kayak kurang nikmat gak sih Kayak mochi gitu loh Cimul-cimul gimana gitu loh Rasanya temen-temen Ini tuh enak banget Buat temen-temen yang suka sama los Wajib banget dicobain Ini tuh gampang dan simple banget Thank you thank you thank you Buat temen-temen yang udah menonton video aku Sampai abis